Dan pemeriksa hari ini sistem ganjil genap akan diuji coba di Gerbang Tol Kunciran 2, Tangerang, Banten. Dan untuk mengetahui penerapan ganjil genap ini kita akan bergabung dengan rekan Nuru Siva untuk mengetahui informasi selengkapnya dari Gerbang Tol Kunciran 2, Tangerang. Pagi Siva, Siva bagaimana penerapan sistem ganjil genap pada pagi hari ini? Baik Reza, Stephanie dan juga Pemirsa, hari ini tepatnya tanggal 16 April 2018. Ini merupakan hari pertama diberlagukannya uji coba tol ganjil genap di ruas tol Tangerang, Jakarta. Dan tempat di tempat saya berdiri saat ini yaitu di Gerbang Tol Kunciran 2. Ini kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar meskipun tadi pagi sempat terjadi penumpukan kendaraan sebelum memasuki ke Gerbang Tol Kunciran 2 ini. Dan memang selain di Gerbang Tol Kunciran 2 ini juga diberlakukan sistem ganjil genap di Gerbang Tol Tangerang 2 dengan tanggal dan juga jam operasional yang sama. Yaitu sejak hari ini yaitu tanggal 16 April hingga akhir bulan April 2018. Lalu setelah uji coba ini akan benar-benar diberlakukan penerapan ganjil genap ini mulai tanggal 1 Maret 2018 dengan jam operasional selama 3 jam yaitu mulai dari pukul 6 hingga 9 pagi. Dan selain itu juga Pemirsa bagi Anda terutama para pengendara yang ingin berpergian ataupun bekerja dari Tangerang menuju Jakarta ini Anda bisa menggunakan alternatif kendaraan lain selain kendaraan pribadi itu dengan menggunakan 31 bis premium yang telah disediakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ dengan tarif sekitar 20 hingga 25 ribu rupiah. Dan memang Pemirsa selain kebijakan soal ganjil genap di ruas Tol Tangerang Jakarta ini juga diterapkan dua kebijakan lainnya yaitu yang pertama soal lajur khusus untuk bis dan yang kedua adalah soal pembatasan operasional pengangkutan barang dengan tanggal dan juga jam operasional yang sama yaitu dari hari ini hingga akhir April dari jam 6 hingga jam 9 pagi seperti sekarang ini. Dan selain itu Pemirsa ada dua alasan yang mendasari mengapa pemerintah menerapkan sistem ganjil genap di ruas Tol Tangerang Jakarta ini yaitu yang pertama adalah karena ini pemerintah melihat bahwa sistem ini berhasil diterapkan di ruas Tol Cikampek Jakarta beberapa saat lalu untuk mengurai kemacetan lalu yang kedua adalah alasannya adalah karena ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk mencegah kemacetan di ruas Tol sekitar Jakarta dan juga dalam Jakarta untuk menyambut Asian Games yang akan berlangsung pada Agustus 2018 mendatang. Reza dan juga Stephanie. Terima kasih.